Siti Hawa merayu Nabi Adam Mas, ikilo Ono wit wae naqda Padahal perintah Al-Quran Fala tak robah hadith sajarah Adam, Hawa Kalian disini berdua Ngapain saja boleh Yang gak boleh cuma satu Jangan sekali-kali kamu dekati pohadi Kalau orang-orang mengatakan sajarah Tapi saya belum yakin Karena dalam Al-Quran gak ada istilah Begitu dirayu Atas nama cinta Nabi Siti Hawa Kepada Adam Adam, karena cinta banget dengan Siti Hawa Akhirnya mau Jadi kalau perempuan suka merayu Dan laki-laki gak tahan kalau dirayu Itu sudah sejak zaman Nabi Adam dan Hawa Maka perempuan itu Kelemahnya satu Terlalu banyak mengingat Sementara laki-laki itu kelemahnya satu Terlalu sering lupa Lawang wedok Ini pun sebuah Oh tekeh Ya Allah Elingan Bok Bojong ini Dwi keselan si Jisa bentadu Duda-uda Oh perang 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 Artis Artis Kau gila Kau lempet Dwi Artis Kau lempet Lempet Yuu Yuu Banyak Sementara cowok itu kelemahannya apa Terlalu cepat Lupa Makanya cowok ini Cowok itu jangan pernah punya kesalahan dengan cewek Rambung Bahkan ini Salah pisan sabung padu diulangi Terus Wali ya tekoi Yoling arah pilih Jinn-bape yoi jurn Seneng puri yoi sama Luwe nenek selamat menikmati 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 lelaki yang tiap hari menghubungimu melalui chatting WA akan kalah dengan lelaki-lelaki yang menyebut namamu dalam doa lelaki yang datang kepadamu dengan membawa coklat akan kalah dengan lelaki-laki yang membawakan usperangkat alat sholat selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati abah selamat menikmati 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 dan ternyata apa walaupun Nabi Adam dan Siti Allah dikeluarkan dari surga Allah masih kasih solusi ini loh, gak mungkin Allah itu kasih masalah kecuali kasih kunci jawabannya Allah kasih ujian Nabi Adam dan Siti Allah dikeluarkan dari surga karena rasa cintanya Allah kepada Adam dan Allah, masih memberikan solusi solusinya apa? ketika kemudian Nabi Adam menyebut minta sama Allah dengan menyebut nama Muhammad jadi mohon maaf kunci dari segala rasa cinta itu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kalau kamu cinta kepada Allah, perbanyalah solawan cinta dengan Rasulullah perbanyalah solawan pengen mendapatkan dunia seisinya perbanyalah solawan jangankan kamu cuman gaji disini ala apa sahongkong mojalung dengan solawan pelakon saya itu kalau punya hajat apapun mau tak solawatin dari dulu saya naik pit on tail pengen duit motor mau solawat saya gak berani kredit kredit itu masalah betul? betul? betul larung gue mending ngempet oh no kok bojol ini mantelepon emas dan butuh mobil tak bayari kok ini tiap bulan tak transfer duit halah 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 penahan bojol pun coba mau tuh kok ke mobil malah dibonceng bedo ania kenapa perempuan harus punya penghasilan karena laki-laki itu cuman titipan kalau gak dipanggil oleh Allah dia dipanggil sama mantan iya kan? suami itu cuman titipan kalau gak diambil Allah ya diambil sama wanita lain makanya saya bilang sama suami-suami hendaknya yang pegang duit itu cewek bukan copok yang pegang duit itu istri bukan suami karena kalau suami sampe pegang uang mohon maaf kalau tidak untuk membahagiakan istrinya pasti untuk membahagiakan orang paham 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 ya tapi pengalaman nih iya moga-moga bujumu setia amin setiap gua tak ada pasangannya mohon maaf jauh 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 nah begitu nono langsung nyanyi korban janji oi lu mau pasangku sayang-sayang amin apa selawatan dulu cendol dawan sekarang sudah diganti ke cantol cawan soalnya bagusnya cendol karenanya ke cantol cawannya semua mau saya munggahi mo gini assalamuala nabi muhammad assalamuala ya sudah boleh cari penggantian gaya saja sana bisa duduk disitu tau sir kamu aku jam setengah jam sepuluh pun siap-siap kus jam sepuluh 7 siap aku tanya siap-siap menjemputnya jam suolas aneh bandara mudun jam 6 sepuluh jam gitu woy kan jajok jamnya beda apa kan gua hampir jamnya beda aku itu jam kini iki mesti buju ni sepuluh 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 karu kiyai ngayel mauna karu buju ni wih munggah mana nak ajar sepuluh 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 nabi muhammad sepuluh hatiku rasani lorong nyawa konco ador garo akon mo randuwe totok kromo korane rati wocok kao sedi uncal uncano kromo opo iki we jamane caja ennom ke langan akhlake wang tuwati seneni kuru ya dikepuhi hayo rene gedang ngaji sempur moheb uwa terosolawati takdung lagi gaji di muda amin sempurna burmok mulih menang cinta karo gaji nabi tangannya diangkan ya robin il mustafa balil mako si dana wafir lana mamado ya wafir lana mamado ya wafir lana rohi uwal habimul lagi turja syafatul li kulih olivina ahwalimu ta yang sana belum ada suaranya lebih kencang ya robin il mustafa balil mako si dana wafir lana mamado wa wafir lana mamado ya wa sian harogi uwal habimul lagi Yang pernah mengalami rasa baik dengan cintanya Nangis Nangis ke tehan loku, ramo aku rosaku, koe teko ninggalaku Opa ikiwis dalami, dalami, dalami Kutu bisa kehilangan resnami Nangis Kutu kuat artiku, kutu kuat batinku Sena janjik sopres nobu Ya Rabbi Bilmustafa Balil makasihkanlah Wafir lana mamato Ya wasial karomi Wafir lana mamato Turja syafatuhu Liku lihaulimina Ahwali Siapnya biar bareng? Ya! Masa poko elali Karo sumpah janjimu Mpien bakal pancani Uredakan matiku Panceniko Ipiko Mekot alias Mero Mekot alias Radhi Karo Mwong Mio Terakhir Turja syafat Kulikuli alimina Ahwali muhtari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh